Gany Mati menang aktor terbaik FF itu Cuman gara-gara galernya ya Hey viewers, balik lagi sama gue Yuzu Nah seperti biasa sebelumnya Kemarin, kemarin ini baru aja Betta yang filmnya Kemarin aja gue bedah trailernya Pada saat di lapangan benteng kemarin Pada waktu itu gue juga udah sempet ngebedah Soal trailernya bareng sama temen gue Mas Jiro dan Mas Dava Dari Student Munch Voucher dan Cineview ID Nah kemarin pas tanggal 31 itu adalah hari Halloween Dimana bertepatnya film yang gue tunggu-tunggu Bagus banget tayang Film apa? Love for Self 2 Nyari yang pas buat Ican itu susah Nyari yang pas buat Mama itu hampir mustahil Saya Ari Ari Nica nih Agung Kamu gak pernah bilang kalau punya pacar di Bandung Sepertinya ada yang mau merayu Supaya bisa jadi mantu ibu Nah film Love for Self 2 ini kembali menceritakan seorang Arini Yaitu seorang perempuan yang bertugas dibeli dalam suatu aplikasi untuk menjalankan tugasnya Namun yang di kedua ini si Arini ini ditugaskan oleh si Indra Tawit Si Gumbang atau namanya Ican Dimana dia harus berpura-pura menjadi calon istrinya Atau lebih tepatnya karena si Ican ini terus didesak sama ibunya untuk menikah Jadi akhirnya si Ican ini menggunakan aplikasi Love in untuk membeli si Arini Nah Gue suka conclusionnya disini Relate story keluarganya ya Dari pertama anaknya si ibu Ratna ini Atau si ibunya Ican ini Yang pertama anaknya namanya adalah Nandoi Yang diperankan oleh Ari Wahab Dia ini mempunyai istri bernama Maya Diperankan oleh Putri Ayudya Lalu kemudian anak yang ketiganya itu adalah Bastian Steel Nah dipanggilnya Bunjun Kemudian dia punya istri namanya Endah Yang diperankan Taskiyami Nah si ibu Ratna ini memiliki tiga orang anak Dimana anaknya ini semuanya adalah laki-laki semua ya Yang pertama si Nandoi Kemudian Ican Dan si Bunjun Masalah keluarga ini yang pertama dari ibunya juga semuanya ternyata Ibunya ini dia gak suka pertama sama si Maya Karena si Maya dinikahkan si Endah itu mempunyai sudah dua anak Alias janda dua anak Jadi akhirnya si ibunya ini benci atau gak terlalu suka sama si Maya Dan kemudian si Bunjun Menikah sama si Endah ini ternyata Dalam pergaulan bebas Disitu gak dikasih diperlihatkan di filmnya Tapi kalau dari storynya Si Bunjun ini memang salah satu anak yang Anak beringas atau anak bandel Dan dimana salah pergaulan Kayak gitu kayak mau memakai narkoba Atau kele atau segala macem Jadi mungkin hubungan sama si Endah ini dia karena Sama-sama Karena pergaulan bebas Nah yang terakhir bermasalahnya ini adalah anak yang keduanya Si ibu Ratna yang bernama Ican Ican ini didesat oleh ibunya Untuk segera menikah dan cepat-cepat menikah Nah yang gue suka tuh disini Story bener-bener dalam keluarganya itu kental banget Apalagi ketika ada satu anaknya yang lagi bermasalah Si Bunjun ini Karena si Bunjun akan dikabarkan itu Dia akan cerai sama istrinya Karena istrinya itu gak suka sama Bunjun Karena dia pake-pake terus Atau pake obat-obatan terlarang Tapi kasih sayang ibunya Oh gila itu ibu Ratna Gue pengen banget punya seorang ibu Kayak gitu Memang semua orang bakalan pasti punya ibu Seperti gambarannya si ibu Ratna ini Baik dia bawel Baik dia cerewet Baik dia Ya pokoknya apa yang ada di karakter seorang ibu Keluar semuanya di ibu Ratna Tetapi dia ingin juga anaknya itu mendapatkan yang terbaik Jadi akhirnya apapun Seburuk apapun anaknya dia tetap menganggap itu Itu yang bener-bener gue ngenak banget Gue berasa Gue gimana ya sama mama gue sendiri gitu Balik lagi ke film Love for Cell 2 Ketika setelah dari itu dia didesat untuk segera menikah Dan akhirnya Ichan menggunakan Arini Namun disini Arini bukan Arini Kusuma Disini kedua dia memperankan bernama Arini Ichan Iago Nah Arini Ichan Iago ini adalah keturunan Padang Jadi Minang Nah kemudian si Ichan ini membutuhkan seorang Arini menjadi orang Minang Wah gila disini Arini ini memainkan peran dalam peran Ternyata yang dilakukan Arini itu membuat satu keluarga ini yang tadinya sedikit agak gusar Atau kayak si ibu Ratna gak suka sama si Maya gara-gara dia janda dua anak Itu menjadi satu kembali dan menjadi kelop kembali keluarganya Gila ini keren banget Arini membuat dalam satu keluarga yang tadinya berantakan Harusnya jadi menjadi utuh kembali gitu Ini bener-bener gue salut banget sama si Arini Dalam tugas yang keduanya ini Kalau di tugas pertama dia hanya cuman nanganin Richard aja Tapi ketika dalam keluarga ini dia bener-bener harus membuat peran dia itu bener-bener ekstra banget Untuk meyakinkan kakak iparnya untuk meyakinkan adik iparnya Ichan Lebih-lebih lagi untuk meyakinkan sang ibu Gila ini Aduh keren banget si Arini Gue salut banget sama Adela D'Artian ini di dalam peran yang kedua Nah setelah dari itu kemudian dia Diperjanjikan sama seperti si Richard kemarin di 45 hari Cuma disini bener-bener dia setting sendiri ya Si Ichan itu dalam 45 hari Nah akhirnya setelah dari itu samalah kayak Richard Ichan terjebak dalam cinta palsu hampa Akhirnya lama-lama ketika hari berlalu Hari berlalu Ichan melihat Arini itu yang bisa meyakinkan ibunya Bisa meyakinkan keluarganya dan bisa menyatukan kembali harmonis keluarganya Atau terutama ibunya Karena memang yang disini karakter paling kuat dan paling besar itu Itu bukan Arini Tapi ibunya Ibunya ini Si Ibu Ratna Ini bener-bener keren banget Nah akhirnya Arini bisa menyatukan mereka kembali Barulah Arini balik ke tugasnya Oh my god Are you so sad Ichan? Kasian sekali ya Di saat itulah Ichan merasakan apa yang Richard rasakan Namun Namun Sebelum Arini pergi meninggalkan keluarga si Kumbang ini Ternyata dia itu ada pergulatan batinnya dalam hati Sebenernya Arini pengen punya keluarga atau punya ibu seperti si Ibu Ratna Tetapi Dia mengingat Dia mengingat tugasnya itu sudah selesai Ya tolong Nah Ada satu kata-kata yang gue suka banget dari Arini di film ini ketika saat mau ending Ketika semua sudah selesai Ini bukan salah kamu Atau salah aku Tetapi Waktu saja yang tidak mengizinkan Gila Itu gue ngenap banget Anjrit kata-katanya Ternyata Arini nih selama ini sebenernya Menjalankan tugasnya itu Dengan perfect Dengan bener-bener sungguh-sungguh Dengan bener-bener serius Menjalankannya Baik dia mau diapain Juga mau Baik sama Richard di film Love for Soul 1 Dan di film Love for Soul 2 Sama si Ican Walaupun hanya kissing aja Dia mau Tapi Yang ketika sudah selesai ya sudah Semua Bukan salah Ican Bukan salah Arini juga Tetapi memang waktu dari 45 hari Atau kontrak Yang sudah Selesai Dan waktu tidak mengizinkan Gila gak Anda di Kehidupan nyata ini Ada ya Love for Soul Kayak gitu Atau aplikasi Love Bang YouTube Lo gila banget Lo keren Lo keren bang Bikin film ini Sampai Oh iya Sampai kedua Dan Ternyata Di endingnya Di endingnya itu Yang bener-bener Bikin gue greget Gak taunya Si Arini ini kembali Ke Si Richard Oh my god Dan ini Akan menjadi Awal cerita di Love for Soul 3 Mungkin Ya mungkin Oh iya dan sebelumnya juga dikasih lihat Sin pertama itu Ada si Richard Dan Arini Dalam satu Stasiun Cuma mereka Nggak ketemu Gila itu Bener-bener keren banget Ketika di Hadang Richard Dan kemudian ada Arini itu Itu kayak bener-bener Ini chemistry nih Dan ternyata Endingnya pun Arini kembali Ke Richard Tapi Bukan ke Richardnya Ke kantornya Dan disitu Ambil Langsung Gue akan menunggu Film Love for Soul ketiga Bang Ucup Tolong bikin Yang bener-bener Gila Bener-bener Tapi kemungkinan Kenapa di Love for Soul kedua itu Arini kembali Ke Si Richard Atau Akan kembali ya Nggak tau juga itu Kembali atau enggak Akan kembali ke Richard Karena Disitu juga dibilang Sudah 3 tahun Juga Richard Nggak pulang-pulang Kalau yang kita tau kan Si Richard itu Ending di Love for Soul pertama Dia pergi jalan-jalan Nah ternyata Dia sudah 3 tahun Nggak pulang-pulang Nah Akhirnya disitu terakhir Arini datang lah Ke tempat kerjaannya Si Richard Atau kantornya Richard Itu Nah Itu yang akan menjadi awal Dari Love for Soul ketiga Gila Ini Bener-bener emang Bang Ucup ya Bikin Penontonnya Merasa penasaran Dan salah satunya Gue Gue bakalan nunggu Banget ini Film Love for Soul ketiga Gila keren-keren Dan untuk Film Love for Soul ketiga ini Gue kasih skor 9 Karena gue suka dari story Keluarganya Dan kemudian Kekentalan yang ada Di dalam Keluarga Si Gumbang itu Kalian harus nonton Wajib Walaupun kalian Nggak nonton Love for Soul pertama Nggak masalah Nggak akan merubah Mainset kalian Tapi Akan ada sedikit Aja sih Sedikit di awal Sama di ending Itu yang akan kalian bingung Kok ada si Gading Martin Ah satu lagi Dan kemarin gue sempet Ngebahas soal Gading Martin Dan bapaknya Ray Martin Ternyata Kalian harus nonton sendiri Terakhir Satu kata Buat film Love for Soul kedua Gregat 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 Thank you of yours Gregat Gregat